Maraknya penyebaran berita bohong atau hoax belakangan ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Presiden Jokowi Dodo dalam rapat terbatas kami siang instruksikan penyebar kebencian di situs juga media sosial harus ditindak tegas. Langkah pemerintah ini diambil untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian, fitnah hingga provokatif di internet. Secara simultan, Presiden juga meminta dilakukan gerakan edukasi serta literasi media sosial bagi penggunanya. Dan pemerintah yang pertama, penegakan hukum harus tegas dan keras setelah hari ini. Dan kita harus evaluasi penjia-penjia online yang sengaja memproduksi berita-berita bohong atau sumber yang jelas, dengan judul yang provokatif mengandung fitnah. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi menegaskan penyaringan informasi di internet juga akan terus dilakukan secara konsisten. Intinya adalah pemerintah melakukan ini secara terus-menerus. Bukan hanya karena rapat terus ini. Kalau rapat kan hanya menambah perhatian lebih cepat, lebih tegas, itu aja gitu. Tapi proses ini dilakukan dari waktu ke waktu. Pemerintah saat ini menyadari, perkembangan teknologi tak melulu memberi dampak positif, namun juga membawa dampak negatif. Meski begitu, pemerintah mendorong agar internet juga media sosial dapat dikembangkan ke hal-hal produktif, juga mendorong kreativitas dan inovasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Syarifah Rahma, Indra Raharja melaporkan untuk NET.